selamat menikmati siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang baik atau bisa dikatakan dengan amalan subnah maka balasan yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang melaksanakan ibadah fardu di luar bulan lantas jika ada yang bertanya bagaimana jika seseorang melaksanakan ibadah fardu di bulan maka kata Rasulullah salallahu alaihi wasallam amalan-adda fi-faridotan karena kaman-adda sabaina-faridotan fi-mashiwa padahal jika orang melaksanakan ibadah fardu di bulan amalan maka pahala yang akan didapatkan adalah 70 fardu di luar bulan subhanahu wa ta'ala intinya amalan sunnah yang kita lakukan maka akan dibalas dengan amalan fardu dan amalan fardu yang kita kerjakan akan membalas dengan 70 fardu balasan fardu di luar bulan susi roh itulah keistimewaan Ramadan sebagaimana yang disampaikan oleh bagina Rasulullah salallahu alaihi wasallam maka kita jangan sia-siakan ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan kembali dematnya ibadah di bulan yang berkah mari kita isi Ramadan ini dengan amalan fardu yang bermanfaat yang bisa menambah pun dipundi pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hal yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam manfaat ta'ra so'iman ka'anam akfirotan dedenu bihi wa'id karokobat dihidhanan baka na'jru mislu ajri min gairi adyan kusa min ajri syaitu barang siapa yang memberikan makanan pembuka kepada orang yang akan berbuka puasa pada waktunya di bulan Ramadan seperti saat ini maka dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sampaiannya pagkirotan li dun ubihi ampunan atas dosa-dosanya walau min asabair walaupun dosa-dosa kecil baik karokobat dihidhanan dan insya Allah terbebaskan wakan na'jru mislu ajri min gairi adyan kusa min ajri syaitu maka kita yang menyiapkan hidangan bagi orang yang berkuasa tersebut akan mendapatkan pahala seratus pulang dengan tanpa dipenanggirkan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dihidhan rezeki agar kita mudah untuk berbagi dan mudah-mudahan menyelamatkan kita di dunia Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim